Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian menggelar video conference dengan Kapoldase Indonesia bersama juga dengan Menko Polhukam, Mendagri, Panglima TNI, Bawaslu, dan Ketua KPU. Kepolri mengatakan bahwa Polri akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan black campaign atau kampanye yang tidak benar dan menghimbau mobilisasi masa yang dapat menimbulkan konflik sebaiknya dihindari. Pemerintah juga ada jaringan daerah selanjutnya. Oleh karena itu dalam rapat ikon bersama dengan Bapak Menko Polhukam ini, ini Bapak Menko sudah memerintahkan seluruh jajaran segera mengulirkan kegiatan rapat-rapat koordinasi. Nah dalam rapat koordinasi itu diantaranya, satu, mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan daerah masing-masing, yang tidak sama itu daerah-daerah yang lainnya. Yang kedua, melakukan langkah-langkah preventif, misalnya dengan membuat deklarasi-deklarasi damai sebanyak-banyaknya, sampai ke desa-desa untuk menjadi kulin sistem. Kebersamaan kita harus diangkat. Sementara itu, Menko Polhukamu Wiranto menyampaikan diperlukan adanya sinergitas dari pusat dan daerah-daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di daerah agar tercipta pemilu yang aman dan damai. Bahwa kita mencoba untuk terus melakukan komunikasi, tidak hanya tingkat pusat, tidak hanya pemangku peningkat-tingkat pusat, apakah dari apa keamanan atau dari daerah pemilu dan pemerintah, jadi ada Mendagri, ada Menko Polhukamu sendiri, lalu ada dari Pak Matiani, ada Kapoli, kemudian ada ketua KPU, Bapak Wastu, dan DKPP, dan beberapa usul yang lain. Semuanya ingin bahwa kita secara tuntas melakukan satu pemperbincangan dalam rangka perencanaan pemilu presiden maupun pemilu legislatif di tahun 2019, itu dapat terselunggaran dengan aman, dengan sukses, dan bermartabat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribelata TV, Salam Tribelata! Jangan lupa like, share, 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 Terima kasih sudah menonton!